Si Putih sudah menutupi halaman antara asrama dosen dan asrama mahasiswa HWFS Yongin. Jadi malam menjelang pagi, hujan salju begitu deras, dan sekarang si Putih menutup beberapa bagian termasuk di perbukitan sana. Di bawah itu yang jelas sudah tebal, pohon-pohon yang sudah merangkas, ya di atap bangunan sudah putih semua. Dan langit masih putih, karena itu potensi dan saljunya masih ada lagi. Dingin, tetapi memang tidak terlalu dingin ketika sudah ada salju. Berbeda ketika salju belum datang, saat angin bertiup, wow, dinginnya benar-benar minta ampun. Ya, salju kembali lagi menguasai Yongin Korea. Pasti nanti akan segera ada yang bermain, membuat orang-orangan, membuat patung, atau saling lempar salju. Ya, begitulah. Biasanya orang-orang menikmati si Putih Salju. Jalanan di bawah sana sebagian sudah dikeruk dengan mesin, tapi salju itu memang segera dipinggirkan untuk memberi keleluasan pada pejalan kaki supaya tidak licin. Dan biasanya sebelum hujan salju tiba, beberapa jalanan strategis itu sudah ditebari semacam garam, kalsium florida, agar tidak licin. Jalan-jalan setapa yang biasa dilewati orang biasanya sudah ditebari semacam garam, kalsium florida, putih-putih juga, putir-putir, dan itu dipergunakan untuk mengurangi kelicinan akibat salju. Sepi? Masih sepi? Jam segini masih sepi di sini. Biasanya orang-orang Korea itu mulai beraktifitas pada pukul 9.30, itu 9. Dan kuliah di sini juga dimulai pada pukul 9.30. Memang kalau dari segi jam 9.30 itu sepertinya sudah siang, tapi kalau dilihat dari ketinggian matahari jam 9.30, ya seperti jam 7 atau 7.30 di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi di wilayah Indonesia bagian Korea ini memang ya rasanya jam kerja itu lebih siang dan pulangnya lebih sore. tapi dari segi matahari kira-kira hampir sama dengan waktu Jogja di Jakarta. Si putih salju kembali menguasai yang mungkin. Hari ini kami akan main badminton siang hari dan itu lebih enak. Untuk mengangatkan badan supaya tidak terlalu dicegam oleh si putih es itu. Dan saat ini kalau ingin membuat es kos roh atau es sirup memang sangat enak. Tinggal kita bawa gelas bawa sirup kemudian serok-serok dan kita akan menikmati es kos roh. Konsekuensinya hanya satu seger pasti kemudian yang kedua adalah flu atau pilek karena memang es itu tidak untuk diminum. Salam Naryong in Korea. Jis! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.